Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah, salam setelah Salam sodor, dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi di Ganja, Rizki Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita kedatangan lagi Unit yang kemarin kehabisan Sekarang udah ready kembali Yaitu adalah unit senapan angin Boca Predator Sundel Bolong Mantep banget ya teman-teman Yang kemarin gak kebagian stoknya Sekarang udah ready kembali Lumayan banyak Siapa cepat, dia yang dapet pokoknya Ya teman-teman, ini barang baru Langsung kita mau tes akurasinya Terlebih dahulu Biar kawan-kawan lihat Coba berarti apakah tes akurasi Dari unit senapan angin Boca Predator Sundel Bolong ini Oke, langsung saja Kita simak video Tes akurasi dari unit senapan angin Boca Predator Sundel Bolong Berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam setelah Dari CV A. Sodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Nggak senapan angin Ingat CV A. Sodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambulat Mencatu Dan juga admin tiga Di CV A. Sodor Oke teman-teman Di video kali ini Kita mau tes akurasi Unit senapan angin Boca Predator Sundel Bolong Yang kemarin Yang kemarin Kabisan unit senapan angin Boca Predator Sundel Bolong Sekarang udah ready kembali Sundel Bolongnya Mantap banget ya teman-teman Masih menggunakan Laras GSM Panjang larasnya Kurang lebih 60 cm Mantap sekali Ini peluru yang cocok Pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 green Oke Mantap banget Ini kita mau tes akurasi Kurang lebih jaraknya Ada di 25 meter Mantap banget Ini disimak baik-baik Sekaligus kita mau Nyetel teleskopnya Ya teman-teman Oke Langsung kita cari Titik yang kosong Ya Ruang kosong Bentar Dekat sini aja ya teman-teman Oke Itu ya Ruang kosongnya Langsung kita coba tes Bismillah Mantap banget Itu ya Apakah masih belum Satu lubang disitu Benar sekali Masih belum Satu lubang disitu ya Teman-teman Mantap banget Kita coba lagi Dua kali Belum satu lubang Mantap banget Baru dua kali Belum satu lubangnya ya teman-teman Kita tambahin lagi Tiga kali Belum satu lubang Tambahin lagi Empat kali Agak gerobin dikit Tangan saya getar-getar Teman-teman Empat kali Mantap banget Mantap banget Tambahin lagi Lima kali Belum satu lubang Tambahin lagi teman-teman Enam kali Belum satu lubang Tujuh kali Tujuh kali Belum satu lubang Kita nyatakan Lulus Tes Akurasinya Mantap banget ya teman-teman Ini dia Unitnya Oke Ini senapan angin Bocah predator Sundel Bolong Mantap banget ya teman-teman Ada beberapa varian warnanya Warah kuning hitam Seperti ini Ada juga yang biru hitam Merah kuning Juga ada Banyak Beberapa varian warnanya Oke Tanyatakan lulus Tes akurasinya Ini dalemannya Udah pake daleman Stainless Oke Popornya belum popor lipat Masih menggunakan popor Bisa maju dan mundur juga Mantap banget Predator Sundel Bolong Yang kemarin Stoknya kehabisan Sekarang udah ready Kembali Oke Kita nyatakan lulus Tes akurasinya Tadi sampai sana Tes akurasinya Oke Langsung saja kita lanjut Bahas tentang spek-spek Dari Unisina Penangin Boca Predator Sundel Bolong Berikut ini Oke teman-teman Mantap sekali Tadi tes akurasinya 7x Blong 1 lubang Dengan peluru yang cocok Ini pakenya Peluru Hercules Beratnya 13,6 Green Mantap sekali ya teman-teman Ini untuk larasnya Ini menggunakan Laras GSM Panjang laras Kurang lebih ini 60 cm Jarak ideal bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Ya teman-teman Untuk laras ini Bahannya dari Bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Kalibernya Menggunakan Kaliber 4,5 mm Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Tapi kalau Kena area fatal Pasti akan Tumbang juga Ya teman-teman Kalau kena area fatal Di area kepala Atau area intimnya Pasti akan Tumbang Sekelas baby Ya teman-teman Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Mantap sekali ya Teman-teman Oke Untuk Larasnya ini Biar awet ya Teman-teman Yang penting Jangan digontak-ganti Untuk pelurunya Kalau udah cocoknya Hercules ya Pakai Hercules Jangan digontak-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Untuk perawatan kedua Kalian bisa isi Dengan minyak goreng Atau oli Dari depan Biar sampai belakang Terus ditembakkan ya Teman-teman Biar Kalau ada bekas Sisa peluru Habis menembak Di dalam itu Biasanya membuat Kotor ya Teman-teman Itu biar bisa keluar Biar bersih Di dalam larasnya Dan juga Untuk alurnya Bisa Gincelong kembali Akurasinya pun Juga Agar lebih Membaik lagi Oke Seperti itu Ya teman-teman Untuk di luar laras ini Juga udah dilapisi Dengan serobong Identik dengan Sundel bolong ya Teman-teman Pakainya serobong Yang bolong-bolong Seperti ini Memang ciri khas Dari sundel bolong Dari dulu Memang Serobongnya Ada bolong-bolongnya Seperti ini Dulu serobongnya Itu hanya ada satu Yang bolong-bolong ini Ya teman-teman Sekarang udah dilapisi Dengan dua serobong Soalnya Dulu kemarin itu Ya Yang masih pakai Satu serobong Yang bolong-bolong Untuk larasnya Kalau kena air hujan Itu ada Terjadi karat Di luarnya ya teman-teman Makanya Sekarang udah kita Buatkan Double serobong Yang di luar ini Serobongnya udah pakai Bolong-bolong Yang di dalam Kayak yang serobong Yang biasa ya teman-teman Buat melindungi larasnya Biar gak terjadi Larasnya itu Biar gak karatan Untuk di luarnya Seperti itu ya teman-teman Mantep banget Bentuknya tetap ganteng Ada bolong-bolongnya Di sekitar serobongnya ini Oke Mantep sekali Di depan laras ini pun Juga udah ada Mazel Alias penutup laras Pengganti perdam Kalau pengen suaranya keras Kayak tadi Pakainya mazel seperti ini Kalau pengen senyap Nanti pakai Perdam Ya teman-teman Nanti dapat Perdam Perdam Uki Ultimate Perdam super senyap Dari CV Isodor Seperti itu Oke Mantep sekali ya Teman-teman Ini larasnya Menggunakan laras GSM Mantep banget Panjang laras Kurang lebih ini 60 cm Peluru yang cocok Bagainya peluru Hercules Oke Mantep sekali Untuk tabungnya Teman-teman Ini menggunakan Tabu pocap Tabu 500 cc Kapasitas aman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Tabu 500 cc Enaknya itu Ya teman-teman Kelebihannya Dia agak berat Tapi kelebihannya Kalau dia dalam Setelan paling irit Itu bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah Tembakannya Ya teman-teman Kalau setelan Ya agak boros Ya paling 50 60 kali Udah habis Kalau setelan paling irit Nah itu bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah Tembakannya Setelan paling irit Ya buat jarak-jarak Yang kurang lebih Ya 10-15 meteran Ya teman-teman Nah itu Kalau untuk Setelan paling irit Oke Seperti itu Teman-teman Nah Untuk tabungnya ini Biar awet Ya teman-teman Itu Biasanya Kalau habis menembak Itu disisakan Minimal angin Ada di 1000 PSI Atau 1500 PSI Itu habis menembak Jangan sampai Dinolkan ya teman-teman Minimal Disisakan Ada di 1000 PSI Atau 1500 PSI Seperti itu Kalau sampai nol Nah nanti kalian repot sendiri Isinya agak susah Harus menggunakan Kompresor PCP Atau pakai tabung sekubah Bisa dengan menggunakan pompa PCP Tapi harus benar-benar cepat Untuk mengisi anginnya Seperti itu ya teman-teman Perawatan kedua Yang penting diisi di amannya saja Ada di 2700 2800 PSI Jangan sampai Dilebihkan dari itu Minimal maksimal Maksimal itu ada Di 3000 PSI Saja Ya teman-teman Itu maksimalnya Kalau sering diisi Di atas 3000 Yang bikin gak awet Itu dari Seal yang ada Di dalam sini ya teman-teman Soalnya yang nahan angin Itu dari seal Seal terbuat dari karet Ada masanya Kalau kalian tidak bisa Memuat angin yang Kalian inginkan Sampai 3000 lebih Nah itu dia akan terjadi Robek dan mengakibatkan Kebocoran Seperti itu ya teman-teman Oke mantap sekali Nah untuk pengisian anginnya Ini sudah menggunakan mini kupler Ya teman-teman Tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Manometer ada di antara Samuan chamber Dan juga samuan tabung ya teman-teman Nah itu manometernya Ada di antara Samuan chamber Dan juga sambungan tabung Kalian bisa lihat Nanti tekanan anginnya Masih berapa Dan juga ngisinya Sampai berapa Seperti itu Oke mantap sekali Nah untuk chambernya Teman-teman Ini chambernya Menggunakan chamber Monolet Dari bandural seri 7 Pembuatan semi CNC Tapi dalemannya Sudah pakai Daleman Stainless Mantap sekali ya teman-teman Sundal bolong Sudah pakai Daleman Stainless Dan juga Untuk bahannya Ini Bahan dari chambernya Ini Sudah menggunakan Dural seri 7 Mantap sekali Kualitasnya Dijamin Mantap Pokoknya ya teman-teman Oke sekali Untuk dalemannya Ini Ya teman-teman Ini hammernya Sudah menggunakan Stainless Oke Mantap sekali Nah untuk tarikannya Teman-teman Ini tarikannya Sudah menggunakan Tarikan Seat lever Oke Untuk unit ini pun Bisa dipakai in magazine Dan juga bisa pakai Single shoot Mantap sekali ya Untuk Triggernya Ini sudah menggunakan Trigger match Sudah ada safety triggernya juga Kalau dorong ke kanan Diatomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Oke Mantap sekali ya teman-teman Kalau lebih amannya lagi Kalau Pakai safety trigger itu Biasanya ada yang Lost ya teman-teman Lebih amannya lagi Kalau habis menimbak ya Pelurunya dikeluarkan Terlebih dahulu Biar aman Ya teman-teman Atau gak pakai Cancel kokang Atau pakai Cara manual Ini ditarik Ini ditekan Ya teman-teman Itu biasanya Sudah normal Tapi Lebih amannya saja Pelurunya dikeluarkan Terlebih dahulu Ya Buat jaga-jaga Diri anda sendiri Seperti itu Oke Untuk unit senapan Bocah predator Sundelbolong ini Dia belum menggunakan Popper lipat Masih menggunakan Popper GTR Ya teman-teman Ini bisa maju Dan mundur Ya Mantap banget Untuk setelan powernya pun Sudah menggunakan Yang ada di luar sini Ya Kalau diputer ke kanan Dia powernya nambah Menjadi kenceng banget Buat jarak 50-60 meter Powernya harus kenceng Ya teman-teman Pokoknya diputer saja Ke sebelah kanan Mantap sekali ya teman-teman Kalau pengen yang irit Diputer saja Ke sebelah kiri Nah ini ada puterannya Di belakang sini Oke Mantap sekali Ya teman-teman Untuk hand gripnya Ini sudah menggunakan Hand grip Ori Karet Terus di bawah sini pun Juga sudah ada Pegangannya lagi Ada segitiganya Ini bisa Dimajumunturkan Ya teman-teman Ini ada Setelannya Ada baut L Di sini ya Kalau dimunturkan Bisa Dimajukan pun Juga bisa Soalnya di bawah sini Ada rail Buat pemasangan Bipot Jadi ini sudah ada Rail buat pemasangan Bipotnya ya teman-teman Kalian bisa Pasang bipot Yang ada Di bawah sini Untuk rail teleskopnya Di atas sini Menggunakan rail Teleskop 11 ya Teman-teman Nah ini Semua teleskop Bisa masuk Kecuali ya Rail teleskop Bikat ini Kalau Terlalu tinggi Di rail atasnya Sini Ini pun juga bisa Dicopot ya teman-teman Nah ini Bisa dicopot Bisa Dipasang Yang ada Di bawah sini Ini juga menggunakan Rail teleskop ODI 11 ya Semua teleskop Bisa masuk Kecuali Rail teleskop Bikat ini Seperti itu Oke Mantap sekali Nah teman-teman Untuk kalau Menyetel Teleskop Alias Menyetel Larasnya Atau menyetel Akurasinya Nah itu usahakan Pakai ragum ya Teman-teman Kalau tidak punya ragum Ya disandarkan Di meja Atau di mana Yang penting Benar-benar Tidak gerak ya Teman-teman Biar Itu Gak Gimana ya Gak bergerak-gerak Akurasinya Biar kelihatan Nyampingnya Dimana Gitu ya teman-teman Soalnya Kebanyakan Padanya tel itu Gak kuat Di bau Dia memang Benar-benar Benar-benar Bergerak-gerak Seperti ini Nah itu Dibilangnya Ngaca Padahal Ya memang Terkena getaran Dia gak bisa Tenang ya Badannya Makanya Berubah-ubah Seperti itu Usahakan Pakai ragum Oke Mantap sekali Itu dia Sedikit sepek Dari Unison Senapan Angin Bocap Predator Sundal Bolong Ini Ya teman-teman Oke Mantap sekali Yang pengen Larasnya Kepo Ya ini Larasnya Menggunakan Laras GSM Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Untuk Tabungnya Ini Menggunakan Tabung Bocap Tabung 500 cc Kapasitas Samanangin Ada di 2700 2800 PSI Untuk Jembernya Ini Menggunakan Jember Monolet Dari Bandural Seri 7 Pembuatan Semi CNC Dalamannya Udah Dalaman Stainless Mantap Sekali Ya teman-teman Untuk Harganya Kalau Pengen Beli Unitnya Ini Harganya Cukup 3.700.000 Rupiah Saja Untuk Unitnya 3.700.000 Bonusnya Meliputi Hanya Bonus Tas Tali Sandang Ganual Pluru Pluru Tas Magajin Perdam Sama STKS Ada Juga Yang Pengen Paket Full Set Harganya Cukup Menjadi 4.400.000 Rupiah Saja Ya teman-teman Hargan 4.400.000 Bonus Yang Meliputi Ada Bonus Tas Tali Sandang Ganual Pluru Pluru Tas Magajin Perdam Sama STKS Ada Tambahan Lagi Pompa HMS 4.000 PSI Ada Tambahan Lagi Teleskop Basnel Ukuran 39x40 Oke Mantap Sekali Ya teman-teman Udah Full Set Udah Dapat Pluru Satu Kaleng Yang Cocok Kalau Contoh Hercules Kita Kasih Hercules Satu Kaleng Seperti Itu Oke Mantap Sekali Ya teman-teman Itu dia Sedikit Sepak Tes Akurasi Dan Juga Harga Dari Unison Panangin Boca Predator Sundel Bolong Terima Video Ini Pokoknya Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Ya teman-teman Sekitanya Kita Akhiri Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Saya Rizky Jambul Pemit Untuk Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 Cedar Dari Salam Panengin Ingat CVI Sodor Sampai 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 Sub indo by broth3rmax